Apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan bercerita lebih dekat tentang Masjid Qibli di Komplek Al-Aqsa seperti yang ada di gambar ini dalam The Sharm Part 11 Buat kalian yang baru saja melihat channel ini jangan lupa saksikan Part 1 sampai dengan Part 10 dengan link yang ada di deskripsi Masjid Al-Jami Al-Aqsa adalah masjid yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 706 Masehi Masjid ini dibangun di tempat Sayyidina Umar bin Khattab sholat pertama kali ketika masuk Jerusalem Beginilah suasana di Masjid Jami Al-Aqsa atau biasa dikenal sebagai Masjid Qibli saat akan memasuki sholat subuh Saat saya mengunjungi Al-Aqsa ternyata Masjid Qibli baru dibuka oleh tentara Zionis 30 menit sebelum waktu subuh tiba dan checkpoint untuk masuk ke kompleks Al-Aqsa pada waktu subuh biasanya lebih ketat checkpoint ini dilakukan oleh tentara Zionis yang biasanya merahsia pemuda asli Palestina untuk sholat subuh berjamaah Pada bulan Desember 2023 saat saya sholat subuh di Masjid Qibli hanya ada dua saf untuk laki-lakinya dan rata-rata didominasi oleh para turis Masjid Al-Qibli ini mempunyai 15 koridor yang berbentuk lengkungan seperti arsitektur di zaman pertengahan yang biasa dikenal dengan nama Nafs Masjid ini juga sudah mengalami banyak perbaikan dimulai sejak zaman Umayyah hingga Raja Jordan II dari Yordania Setelah sholat subuh biasanya di masjid ini ada banyak kajian atau belajar membaca Al-Quran Beginilah suasana di Masjid Qibli setelah sholat subuh usai dilakukan Di bagian inilah biasanya tentara Zionis suka melakukan penembakan secara random Bahkan di tahun 2022 mereka tak segan-segan melempar bom ke dalam masjid ini Buat kalian yang ingin mengunjungi Al-Aqsa jangan takut ya Semoga Allah mudahkan kalian semua bisa berkunjung ke Masjid Al-Aqsa sehingga Al-Aqsa bisa kembali menjadi ramai Yuk kita makmurkan Al-Aqsa Agar channel ini bisa berkembang jangan lupa subscribe dan tonton setiap ada update Bye